Sinopsis di antara dua cinta tanggal 4 Juni hari ini. Pada saat itu ibu Julian temukan Safira sedang berada di kamar Sisi dan mengumpulkan barang-barang Sisi untuk disingkirkan. Namun ibu Julian terlihat marah dan mengira Safira ingin menghilangkan kenangan Sisi dari ibunya. Julian yang ketahui hal tersebut pun dihadapkan dalam kondisi yang sulit karena ibunya masih merasa kehilangan Sisi. Setelah beberapa saat kemudian Safira merasa lelah karena disalahkan oleh ibu Julian mengenai masa lalunya. Safira pun pergi tanpa Julian ketahui di saat hujan di luar. Safira tanpa diduga merasa lelah dan jatuh kinsan. Rafael yang sedang mengendarai mobil tidak sengaja melihat ada seorang wanita yang pinsan di jalan. Ternyata Rafael temukan Safira tidak sadarkan diri dan segera menolongnya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Safira? Safira kamu kenapa?